KEMPAK BAHAGIAKAN ANAK Ruben Onsu menggugat cerai Sarwenda setelah 11 tahun menikah pun jadi tanda tanya besar. Pasalnya Sarwenda dan Ruben Onsu selama ini dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Bahkan di tengah proses perceraian yang kini bergulir di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan itu, Sarwenda dan Ruben Onsu masih tetap berhubungan baik. Keduanya masih tetap kompak untuk membahagiakan buah cinta mereka. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Sarwenda, Chris Sam Siwu. Mereka sangat ingin membahagiakan anak-anaknya. Kata Chris Sam Siwu dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, 24 Juli 2024. Meskipun sekarang orang tuanya sedang berproses secara hukum tapi, Sarwenda dan Ruben kompak membahagiakan anak-anaknya. Lanjutnya. Dalam kesempatan itu, sang kuasa hukum menerangkan Sarwenda dan Ruben Onsu memiliki alasan kuat hingga keduanya memutuskan untuk bercerai. Kita doakan aja, kalau memang yang terbaik harus bercerai, saya yakin mereka orang-orang dewasa yang punya alasan kuat. Imbuhnya. Dalam tayangan itu terungkap sidang lanjutan perkara perceraian Sarwenda dan Ruben Onsu kembali digelar pada Selasa, 23 Juli 2024, lalu. Namun lagi-lagi mantan member Cerible itu mangkir dari agenda tersebut. Menanggapi soal mangkirnya Sarwenda dalam agenda itu, Chris pun memberikan penjelasannya. Dalam tayangan itu terungkap sidang lanjutan perkara perceraian Sarwenda dan Ruben Onsu kembali digelar pada Selasa, 23 Juli 2024, lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.